Falsafah hidup warga Hindu Trihita Karana atau tiga sumber kebahagiaan menjadi fondasi desa elok ini, yaitu menjaga kesinambungan hubungan manusia dengan Tuhan, alam lingkungan, dan sesamanya. Itu sebabnya keasrian, kedamaian, dan keharmonisan senantiasa menaungi banjar atau desa penglipuran Bali. Tahun ini sebuah lembaga wisata internasional bahkan menobatkan penglipuran sebagai satu dari tiga desa terbersih di dunia. Pengakuan terwujud tak lain karena sekitar 900 warganya selalu menjunjung tinggi falsafah spiritual dalam hidup. Juga senantiasa patuhi awik-awik atau kesepakatan adat untuk kebaikan bersama. Untuk mengimplementasikan visi daripada kita dalam konsep hubungan alunus manusia dengan alam lingkungan, dibuatlah aturan-aturan adat yang disebut dengan awik-awik ya, itu menyangkut tentang bagaimana caranya menjaga desa ini supaya tetap bersih. Itu salah satunya dilarang membuang sampah sembarangan, karena itu sudah merupakan sebuah kesepakatan kita. Dari lelukur kita dari dulu, dari tujuh ratusan tahun memang ini sudah merupakan sebuah kebiasaan bagi kami di desa adat penglipuran. Banjar penglipuran terbentang di lahan seluas sekitar 100 hektare. Tak ada sekat antara satu rumah dengan lainnya. Namun juga tak pernah ada konflik sepanjang sejarah desa. Bagi warga, bahu-membahu menjalankan roda kehidupan, termasuk menjaga keselarasan tatanan telah menjadi keseharian. Kalau untuk menjaga kebersihan, itu merupakan kesadaran dari kami sendiri. Mulai dari lingkungan sendiri, tepatnya di depan ini, angkul-angkul, kita memiliki tugas sendiri. Kearifan warga dan pesona desa pun tersohor. Sejak lama, penglipuran memikat banyak pengunjung yang ingin turut menikmati keharmonisannya. Pastinya kalau untuk desa lain di luar Bali, saya berharap ya bisa sama lah gitu, dapat penghargaan dari luar juga. Warga membuka lebar-lebar gerbang desa, juga pintu rumahnya bagi siapa saja. Namun tentunya siapapun yang datang bertandang, harus pula mematuhi aturan serta menjaga keselarasan penglipuran. Juga bisa menjadikannya sebagai teladan. Ternyata memang tidak salah jika pada akhirnya desa penglipuran ini dinobatkan menjadi salah satu dari tiga desa terbersih yang ada di dunia. Karena selain kebersihan desa yang selalu dijaga oleh warga masyarakat sekitar, peraturan desa yang tidak memperbolehkan adanya kendaraan masuk di area ini, juga memberikan kesempatan kepada warga untuk bisa menghirup udara segar yang bebas dari polusi. Vera Zenvia, Deo Priyana melaporkan untuk NET.